Jelang konferensi pers Hotman Paris bilang bodoh amat sama Prabowo. Pemirsa sekalian, hari selasa siang tanggal 11 Juni 2024 Hotman Paris bersama tim Hotman 911 menggelar jumpa pers terkait kasus Vinaiki Cirebon. Pada kesempatan itu, sebelum konferensi pers dimulai, Hotman Paris sempat bilang ke asistennya, terus gua pikir sama kabar Prabowo biarin aja. Biar kapolri aja. Ketika asistennya nanya kenapa, Hotman Paris menjelaskan bahwa Prabowo sering menyuruh ajudannya untuk menelpon Hotman Paris. Bodoh amat, kata Hotman Paris. Kata-kata Instagram gua, dia bilang kan, kulisi kan korban disini, kata bapaknya si Eki, Eki kan Eki ya. Ya gua gak mau, paling gua redaksinya gua rubah-rubah. Terima kasih. Terima kasih.